Halo selamat sore kembali lagi di channel saya Limanto27 saat ini saya berada di sisi timur stasiun Bekasi kita akan melihat kembali untuk progres pembangunan TAPE 2 stasiun Bekasi ya untuk hari Sabtu ya eh hari Sabtu ya tanggal 23 yang dimana ini 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 berapa hari lagi mungkin ini libur ya untuk pengerjaannya ya karena libur lebaran mungkin di break dulu ya break selama seminggu selama seminggu lebih ya untuk progresnya ya nah ini juga sebentar lagi juga udah mau lebaran jadi video saya untuk hari ini akan akan melihat kembali untuk melihat progresnya ya sudah seperti apa untuk pembangunan TAPE 2 ya jika kalian suka dengan video saya jangan lupa like share comment dan subscribe di channel saya Limanto27 ya kita akan lihat sama-sama melihat perkembangan terkini pembangunan TAPE 2 stasiun ya di sini kita melihat untuk kerel ini sudah terpasangnya sampai ke sana ya sampai mengarah ke timur tapi saya belum ke sana nah di sini sudah pokoknya sudah terpasang jalur tiga dua dan satu dan juga jalur mengarah ke depo KRL KRL yang ada di sebelah kanan ya di sebelah kanan ya itu sudah terpasang ya untuk double double track itu itu akan dipasangkan di sini nih di jalur dua dan tiga ini ya double double track yang ada di sebelah sini ini itu kalau saya lihat ini saya lihat itu untuk kereta api jarak jauh khusus untuk kereta api jarak jauh ya di lintas Jatinegara Cakung Pekasi ya lintas Jatinegara Cakung Pekasi Cakung Pekasi keranji itu sudah terpasang ya jadi tinggal di sini tuh ya nah ini ya sudah beberapa ini sudah tersambung ini sebetulnya ini sudah tersambung hingga ke arah barat tapi yang arah sininya ya arah sininya mungkin belum ya mungkin belum ya masih sebagian lah ya masih sebagian ini KRL seri Tokyo 8500 ini baru berangkat dari jalur 4 stasiun Pekasi nah kita melihat ini untuk pont yang pondasi rangka atap peron yang ada di jalur 3 4 2 dan 1 ini ini mendominasi warna orange ya jadi warnanya disamaratakan dengan warna yang ada di peron baru ini ini jalur satunya ya ya jalur satu yang dimana ini du ini dilintasi oleh kereta kereta pinjarak jauh yang melintas langsung ya dari arah timur ke ayah arah kedatangan dari dari Jawa ya dan di jalur 2 dan 3 ini ini adalah jalurnya KRL ya mungkin akan tergantikan oleh kereta pinjarak jauh yang akan berhenti di jalur 2 dan 3 ini untuk KRL tujuan Cikarang Jakarta kota Manggarai itu itu akan dialihkan ke bangunan yang baru tuh bangunan baru jalur 7 6 5 dan 4 tadi kita dari barat dan kita berpindah lagi ke sisi utara di sini kita melihat ya untuk warna ya warna orange yang mendominasi nih ya ya jadi dia mengikuti mengikuti warna yang ada di peron baru itu ya peron baru-baron baru sana ya jadi orange mendominasi warna orange mantap ya ini tinggal pemasangan atap atap saja asap atap peron saja ya sepertinya ini seperti ini sudah jadi nih peron-peron saat apa Hai untuk rangka dan tiang pondasi tuh sudah jadi full ya tinggal pemasangan atap saja ya ya yang ini yang ada pintu-pintu ini ini toilet ya ini toilet ini toilet ya ini toilet lagi sedang proses ya lagi masih proses untuk toiletnya yang ada di sisi utara kalau di sini bisa dilihat juga untuk pemasangan atap peron ini sudah 100% jadi untuk pemasangan atap peronnya ya mungkin tinggal di tinggal tangga pintu masuk keluar aja di sisi utara kita akan lihat seperti apa kita kita akan melihat di sebelah sisi ini ya temboknya utara yang masih di utara nah nantinya ini sini tinggal apa pemasangan sana pemasangan tembok itu apa tembok seperti akril gitu lah ya ya tinggal pemasangan tembok tembok akril ini seperti ini kita lihat dari sini juga atap pemasangan atapnya ini sudah 100% jadi ya tinggal yang ada di sini nih ini tinggal dikit lagi untuk area tangga pintu keluar masuk penumpang yang ada di sisi utara pindah lagi ke sisi timur nah ini yang at yang di jalur satu ini bantalan sudah mulai terpasang ini ini jalur lama ya ini jalur lama ya ini jalur satu bukan apa bukan lagi untuk kereta api melintas langsung dari arah timur tetapi melainkan untuk pemberhentian pemberhentian kereta api jarak jauh jauh dari arah timur ya kalau untuk kereta api yang akan melintas langsung dari arah timur itu nantinya ada di jalur dua jalur dua sedangkan yang ada di jalur tiga ini ya jalur tiga ini khusus untuk kereta api jarak jauh ya jarak jauh apa untuk pemberhentian kereta api jarak jauh maupun kereta api yang akan melintas langsung di stasiun Bekasi nah disini kita melihat juga untuk pembangunan tahap kedua terutama untuk pemasangan atap-atap stasiun ini ya ini sudah 100% jadi sudah 100% jadi ya dari dari ujung dari ujung timur hingga ujung barat ini untuk pemasangan atapnya nih sudah jadi ya sudah jadi sudah sejajar ya jadi ini bangunan tahap pertama dan tahap kedua ini sudah sejajar untuk pemasangan atap ya mantap ini ini dia penampakan dari pintu keluar masuk penumpang-penumpang stasiun Bekasi yang ada di sisi utara ya kalau disini kita bisa melihat ini ini terhalang oleh ini ya dedaunan ya dedaunan pepohonan ya disitu sudah terpasang itu atap ya dan juga ini tangga sudah nanti tinggal ya tinggal pemasangan keramik dan pemasangan seleko kiri kanan tangga ya ya untuk sebelahnya 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 sana belum jadi itu belum jadi ya itu belum terpasang itu atapnya ya atau atap ini untuk disini ini sudah halus ini ya untuk untuk tanahnya sudah halus ini tinggal tabur balas saja mungkin ya itu nantinya selanjutnya pemasangan rel yang ada di jalur dua jalur tiga ini 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 adalah ruang PPKA yang ada di peron tiga empat ini itu sudah selesai ya sudah selesai dibangun itu ya sudah selesai dibangun ya di sini juga untuk tangga tangga ini tangga peron tangga naik turun peron ini ini tinggal pemasangan keramik saja ya keramik dan seleko seleko kiri kanan tangga saja ya ya tapi mungkin ini habis lebaran mungkin habis lebaran akan dilanjut ya kalau untuk besok entah entah berapa hari lagi ini akan libur ini untuk proyeknya ya libur sementara nah libur Idul Fitri nanti habis lebaran habis lebaran Idul Fitri akan dilanjutkan kembali untuk progres tahap ke-2 pembangunan tahap ke-2 ya mungkin itu saja untuk video saya sore hari ini pembangunan tahap ke-2 stasiun Bekasi ya mungkin berapa hari lagi ini libur ya untuk ya libur sementara untuk proyek pembangunan tahap ke-2 stasiun Bekasi ya libur lebaran Idul Fitri ya mungkin nanti habis lebaran itu habis lebaran Idul Fitri itu akan dilanjutkan kembali ya Mei ya paling Mei ya itu nah itu beberapa minggu ke depan ya untuk dua minggu saya tidak akan upload untuk progres pembangunan tahap ke-2 ya tahap ke-2 stasiun Bekasi karena saya ada di ada luar kota ya tetap terus simak video perjalanan saya untuk ya nanti tanggal nanti lihat aja ya akan saya upload untuk perjalanan saya ya karena dua minggu ini saya tidak akan tidak upload ya karena ini libur ya karena ini libur ya proyeknya ya jadi kita ganti perjalanan aja ya tetap pantangin terus channel saya limanto 27 jika kalian suka dengan video saya jangan lupa like share komen dan subscribe di channel saya limanto 27 selamat sore dan sampai jumpa